sangat kuat walaupun tangkainya kering selamat berjumpa kembali sahabat semuanya di channel banggus untuk kali ini saya akan memberikan tutorial betapa hebatnya teknik rawatan vegetatif yang sering banggus tutorialkan sering banggus sebutkan jadi ketika oksigen terpenuhi dalam tanaman ketika pupuk hijau daun terpenuhi ketika air terpenuhi matahari cukup dan kita bentuk sakdon 180 derajat berhubung tempatnya media tanam itu ditabu lamput murni seperti tanaman banggus dan di lantai satu tentu di sini itu saling mengait sehingga jika melengkapi tersebut itu akan menghasilkan tanaman di pot kita itu yang luar biasa hebatnya kenapa banggus katakan hebat itu bukan dari segi banyak jumlahnya tapi juga kualitas dari pembungaan juga pembuahan pada tanaman ini adalah buah jambu air kita perhatikan ini sampai busuk seperti ini kawan tetapi dalam tangke kita perhatikan agar enggak jatuh dalam tangke tangke buah itu tidak jatuh itu tidak jatuh dalam tangkenya ini busuk kawan ini busuk nah ini busuk kawan kita perhatikan kawan ini busuk nah ini busuk ini semua itu karena dipengaruhi oleh rawatan yang telah banggus sebut akhirnya tabu lamput kita itu menghasilkan buah jambu air luar biasa nah ini yang bagus maksud nah ini kawan nah ini adalah jambu air ini juga ada pembusukan tetapi kenapa tidak jatuh bahkan ini tidak jatuh akan banggus berikan sering juga nah ini kita perhatikan kawan ini juga terjadi pembusukan dan tidak jatuh nah bahkan tangke maksud banggus itu tangke tangke buahnya ini kering kawan kita perhatikan ini kering ini pun belum jatuh tapi pada saatnya tertutup akan jatuh ada gangguan binatang atau angin terlalu kenceng juga bisa jatuh tetapi ini adalah sebagai sering bahwa rawatan vegetatif yang sering banggus utarakan itu betapa besar betapa hebat manfaatnya untuk tanaman kita di tabu lamput ini kering itu tidak jatuh dari tangke tangke buahnya kawan bahkan banyak busuk karena apa ini pernah hujan deras beberapa malam hal ini biasa tetapi yang membuat kita senang itu ketika rawatan kita itu berhasil punya kekuatan kualitas buah jambu air juga tangke-tangke buahnya itu sangat luar biasa tentu kita untuk melihat hal ini itu tentu pada situasi tanaman kita sendiri berhubung ini kita langsung pada fokus tutorial betapa hebatnya kualitas pembuahan juga kekuatan dari buah ini sendiri ketika menempel pada tangke-tangke buah tentu sebelumnya kita itu punya tanda-tanda khusus kadang-kadang tanda ini bisa cocok bisa tidak karena semua itu juga tergantung situasi dan kondisi alam ini sendiri yang menentukan tetapi kan kenapa sampai bisa busuk sepertinya tidak jatuh dan tangke buahnya itu kering kawan sama sekali tidak jatuh ini tentu awal-awal rawatan yang sudah sering bagus tutorial kan juga tanda-tanda khusus di awal pembungaan kita simak kawan bagaimana pembungaan awal pembungaan jambu air itu yang berkualitas kita perhatikan kawan semuanya pembungaan sebelum awal pemunculan bunga kemudian fase pembungaan serbuk seperti ini akan rontok juga hal yang wajar tetapi kalau kita melihat pembungaan seperti ini itu kadang-kadang juga bisa jadi kadang-kadang juga tidak sebab ini warnanya putih jadi tidak ada pengumpulan serbuk di tengah-tengah ini kawan nah ini juga bisa jadi bisa tidak tetapi alangkah baiknya kalau ini berwarna kuning serbuk mengumpul di sini karena ini saat jamnya itu sudah hampir jam 7 atau jam 7 lebih nah tentu ini kadang-kadang bisa jatuh bisa tidak ini penting karena apa? karena ini adalah ditabu lamput tentu dengan serbuk pembungaan yang sangat kuat itu akan mendukung kekuatan buah juga juga tangke buah tentu kalau tangke buah tidak kuat tidak akan mungkin serbuk itu akan memunculkan serbuk bunga yang banyak dan kuat dalam bunga jamu air karena ini adalah ditabu lamput jabat kita simak yang lainnya kita perhatikan kawan kita banding-bandingkan jadi kita perhatikan kita banding-bandingkan ini ada bunga dan penyerbukan itu nampak seperti sangat kuning ada serbuk-serbuk sari untuk penyerbukan itu sangat kuat nah seperti ini ini juga bersamaan dengan yang saya berikan sampling tadi tadi agak putih ini sangat kuning sangat tebal nah ini tentu mempengaruhi kekuatan buah pada akhirnya nah kalau sudah seperti ini kawan ini kan ada masa-masa dimana ini bisa rontok atau tidak kemudian kalau sudah seperti ini biasanya itu akan aman sampai serbuk itu rontok dan menjadi bakal buah nah ini kawan sebelahnya ini sudah menjadi bakal buah dan ini kita nyatakan seperti ini aman tetapi karena situasi alam kadang-kadang juga bisa rontok tapi paling tidak kalau kita ada tanaman dan penyerbukannya sangat nampak kuning dan mengumpul itu pertanda pembuahnya juga akan sangat kuat tentu kita itu ditabu lampot harus sangat teliti dan ini bukan sesuatu yang sulit sangat menyenangkan kawan tidak seperti ini tetapi semuanya itu tidak teori yang patent maksudnya kalau serbuk bunganya sedikit rontok tidak tentu kawan tetapi alangkah baiknya kalau serbuk bunganya itu nampak seperti kuning banyak serbuk-serbuk sari tentu banyak kumbang-kumbang nanti yang mendatanginya itu pembuahnya akan sangat kuat daripada serbuk-serbuknya cuma sedikit tetapi mengenai jadi enggaknya itu kadang-kadang ya kita memilih serbuk bunga yang kuning mengumpul dan kuat walaupun yang tidak terlalu banyak serbuknya juga bisa lolos menjadi buah yang baik seperti ini kita akan merasa aman ini sudah lolos kawan seperti yang bawahnya ini jadi pengetahuan ini hanya sekedar sharing sekedar hobi karena kita untuk memiliki tanaman tabu lampot itu bukan sekedar satu bulan satu tahun dua tahun tiga tahun lima tahun bahkan bisa puluhan tahun yang kita harapkan tanaman tetap stabil pembungaan baik pembuahan baik dimana tentu rawatan-rawatan yang sebelumnya ada akar yang baik batang yang baik daun yang baik menghasilkan bunga atau buah yang baik dengan rawatan vegetatif oksigen cukup nutri hijau daun cukup matahari cukup air cukup kita gunakan pupuk kimia untuk kontrol mikroba dan cacing tanahnya sekaligus menyuburkan tanaman nutrisi untuk tanaman itu sendiri yaitu NPK 1616 itu yang bagus terapkan jadi ketika kita melihat kenyataan seperti ini tentu kita akan senang untuk penghobi semuanya semoga ini menjadikan tutorial yang bermanfaat jadi ini sama sekali karena awal-awal perawatan yang baik menghasilkan buah yang baik bahkan dari tangkai buah pun itu tidak rontok walaupun sudah busuk seperti ini nah ini saya rasa sangat penting untuk kita merawat tanaman agar kita itu sangat senang pada tanaman kita di tabu lamput terutama jambu air di tabu lamput sekali lagi perlu bagus berikan sering agar ini jelas kita lihat ini tangkai buahnya itu sudah kering tapi buah tidak rontok juga demikian ada beberapa satu dua tiga ini juga sudah nampak kering-kering tapi buah tidak rontok kita coba kita petik kawan-kawan seperti ini karena ini sudah terlalu tua kita ambil masih kuat kawan nah kita lingkar-lingkarkan seperti ini ada yang sudah jatuh masih kuat kawan ini masih kuat kita ambil saja dari sini walaupun kering kemudian ini kita ambil coba kita pecah kawan biasa bangkus dengan tangan seperti ini saja kondisinya sangat bagus sangat bagus kondisinya jadi buahnya ini sangat normal bagaimana yang busuk ini apakah ada penyakit dalam kita lihat kita buang dulu kawan ya ini sudah terlalu tua jadi sangat sangat bagus kondisinya cuma ini sudah terlalu tua untuk jambu air kadang-kadang target kita untuk merawat jambu air sangat kuat sangat bagus itu tentu kita sebelumnya itu menggunakan teknik-teknik yang bagus tutorial itu memang kalau hasilnya akan sangat cantik sekali walaupun cuma ditabu lamput nah tentu saja kita tidak bisa ini semua kita katakan sebelumnya nanti kalau rawatan seperti ini buahnya pun itu akan kuat walaupun sudah busuk walaupun tangkai buahnya sudah kering akan kuat itu tidak bisa kawan itulah sebuah teori itu akan tetap saja baik tetapi kan situasi dan kondisi alam sendiri itu kadang-kadang bisa membuat teori itu tepat oleh sebab itu sebelum kenyataan seperti ini kan tidak bisa kita ungkap sebelumnya kalau dengan rawatan seperti ini tangkai buah atau buah yang busuk tidak mudah untuk rontok itu tidak bisa kalau sebelum ada bukti jadi setelah kita lakukan rawatan-rawatan ada bukti seperti ini sesuai situasi dan kondisi alamnya mendukung untuk menjadikan buah jambu air ini sangat kuat tentu setelah kita melakukannya dan ada bukti jadi kalau teknik pertahanan itu sebelum ada bukti kita katakan sekian tidak bisa sebab situasi alam sendiri situasi alam sendiri itu memang tidak menentu walaupun sudah busuk walaupun tangkenya sudah kering tangkai buahnya tetapi tetap rodi demikianlah sahabat semuanya tutorial ini Bangkus sampaikan agar kita selalu semangat untuk bertanam di lahan sempit bisa di lantai satu seperti Bangkus bahkan tabu lampot Bangkus itu yang bagian bawah berulang-ulang Bangkus katakan tidak pernah menyentuh langsung dengan tanah jadi juga demikian teknik perundukan menuju sakdon 180 derajat banyak manfaatnya kawan untuk tanaman di tabu lampot terutama yang Bangkus berikan sharing untuk kali ini adalah jambu air jambu air betapa hebatnya pembuahan ini walaupun busuk walaupun tangkainya kering tapi tidak jatuh semoga tutorial Bangkus ini bermanfaat tentu silahkan sahabat semua untuk mencoba jadi nanti kalau sudah mencoba tepat pada situasi dan kondisi akan terbukti dan ini sangat menyenangkan semoga bermanfaat sahabatku semuanya akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh